Intro Mengancam akan memberitakan mengenai pembuangan limbah milik PT Peng IAP M&E System Batam 8 anggota LSM melembaga pemantau penyelenggara negara publik Indonesia diamankan petugas Maposek Batam Kota di pelataran parkir Keprimol Batam setelah menerima sejumlah uang hasil pemarasan yang sudah kali dilakukan oleh para pelaku diketahui para pelaku mengetahui perusahaan milik korban atas nama Lee Swee Huck kerap kali membuang limbah glass wall di kawasan Tanjung Piyu Sungai Beduk berdasarkan temuan tersebut para pelaku langsung mendatangi korban dan meminta uang damai sebesar 200 juta rupiah korban yang merasa keberatan akhirnya memutuskan melapor ke pihak kepolisian Kaposek Batam Kota Kompol Yoga Buanadipta menjelaskan para pelaku berhasil diamankan setelah di jebak petugas yang meminta bertemu di Keprimol selain mendapatkan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura petugas juga menemukan dua senjata airsoft gun jenis FN ya jadi tadi kita barusan ngamankan ada 8 orang tersangka yang sampai dengan saat ini 7 orang tersangka untuk 1 LP, LP nya itu baru dibikin malam ini ya kasusnya 368 korbannya adalah salah satu salah seorang pengusaha di Batam ini dimana yang bersangkutan awalnya diperas yang bersangkutan ini menggunakan atas nama suatu lembaga ya menjelaskan mereka yang oknum ya kemudian mereka meminta uang sebanyak 200 juta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya saat ini para pelaku harus mendekam di sel tahanan Wapolsek Batam Kota dan diancam dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Fernando Surait melaporkan dari Batam Terima kasih telah menonton!